Putri Harum dan Kaisar Jilid 18 Rupanya orang yang dipanggil Tio Loya tadi menjadi ketarik, ia berbangkit dan mendekati Apakah pipa tembakau Loya Chu ini boleh dipinjam sebentar kata si lelaki pendek tukang sunglap itu dengan tertawa Ternyata Tio Loya itu tidak keberatan, dengan berseri-seri ia angsurkan pipa tembakaunya Lalu si pendek masukkan lagi pipa tembakau ke bawah topinya Dan waktu dibuka, lagi-lagi pipa tembakau itu sudah tak berbekas Awas kau, pipa tembakau itu sangat mahal, jangan sampai kau bikin rusak Selah seorang centeng Tio Loya itu dengan tertawa Coba kau merogoh sakumu, ujar si pendek Dan waktu centeng itu masukkan tangannya ke dalam saku, seketika ia tercengang, pelahan tangannya ia keluarkan Dan semua orang pun terkesima, ternyata pipa tembakau itu benar dirogoh keluar dari saku centeng itu Dengan demikian, tidak saja itu Tio Loya bersama centengnya merasa heran Bahkan para piausu serta jago-jago bayangkari itu pun merasa aneh Beramai mereka lantas merubung maju buat melihat Sung Lapan itu Dalam pada itu dari luar restoran berturut-turut telah masuk lagi belasan orang Ada saudagar, ada yang berdan dan petugas negeri, ada pula perwira tentara Ketika dilihatnya orang banyak berkerumun menonton Sung Lapan, tanpa merasa mereka pun ikut merubung maju Ah, orang-orang kangung biasanya menipu belaka, kentut apa yang perlu dibuat heran Kalau berani, coba barangku ini kau berani Sung Lap Tidak demikian tiba-tiba seorang perwira memaki terus mengebrak ke atas meja Waktu semua orang memandang, ternyata di atas meja itu diletakkan sepucuk surat dinas Yang tertulis di sampulnya tanda surat dinas kilat dan alamat pengirimnya adalah Panglima Heng Chiu Ai, harap Paduka Chuan jangan marah, hamba hanya sekedar mencari sesuap nasi saja Betapapun besarnya lihamba masakan berani menyunglap surat dinas pemerintah yang mahal penting itu Jawab si pendek tukang sunglap tadi dengan tertawa Agaknya Tio Loya tadi kurang senang oleh lagak si perwira itu Maka katanya, hanya sunglapan saja apa salahnya, biarlah kau lantas coba menyunglapnya Habis ini ia berpaling kepada centengnya dan berkata pula Bawakan sepuluh sel perak kemari Ketika centengnya membuka buntalan yang dia bawa dan mengangsurkan sebongkot perak Lantas Tio Loya itu letakkan uang perak itu di atas meja sambil berkata pada si pendek Nah, bila kau menyunglap lebih baik, uang ini adalah milikmu Melihat uang, rupanya mata si pendek itu menjadi merah Ia menoleh disika dengan si nona kawannya itu Kemudian baru katanya pada perwira tadi Hamba beranikan diri untuk mensunglap Cuma mohon paduka cuan sukalah memaafkan Habis itu ia angkat topi butuhnya terus menutup ke atas sampul surat di atas meja sambil mulutnya mementak Hei, hut, kau cetian datang Tipet kei tolongan mendengar gembar-gembor si tukang sunglap yang tak karuan itu Mau tak mau ong hawe yang merasa geli juga Ia lihat tangan si pendek itu tudang tuding kesini dan kesana Lalu tiba-tiba menuding ke arah kotak yang berisi faas Jadi itu terus mementak lagi Hei, hut, masuk, masuk, kau cetian masuk ke dalam kotak dan lenyap Dan ketika topi dibuka, benar saja sampul surat itu sudah tak kelihatan lagi Anak kura, benar pandai juga Demikian perwira tadi memaki Sebaliknya si tukang sunglap itu lantas memberi hormat pada tio loya itu sambil berkata Banyak terima kasih atas hadiah loya Segera bongkotan parak itu diambilnya dan diteruskan kepada si nona yang berdiri di sampingnya Sedang semua orang tiada hentinya bersorak memuji Baiklah, sudah, mana suratku, serahkan kembali, kata perwira tadi Di dalam kotak ini, silahkan paduka cuan memukanya Sahut si pendek itu dengan tertawa Tapi demi mendengar jawabannya ini Seketika orang-orang piaohang dan jago-jago pengawal yang ikut serta itu terperanjat Kiranya kotak kulit itu diatasnya disegel rapat dengan tanda milik keraton Siapa orangnya yang begitu besar? Nyalinya berani membukanya? Tapi perwira itu ternyata tidak peduli Ia mendekati dan ulur tangannya hendak memegang kotak itu Hi, tuan, inilah barang milik keraton Jangan coba dipegang Segera tiau tahu enggok tian itu memperingatkan Jangan kau bergurau Sahut perwira itu dan tangannya tetap hendak menggerayangi Namun bayangkari keraton di King Hiap segera pun buka suara Siapa yang bergurau dengan kau? Lekas kau minggir melihat King Hiap berpakaian sebagai jago bayangkari Pangkatnya lebih tinggi dari dirinya Maka perwira itu tak berani membantahnya Lalu pintanya Kalau begitu, silahkan Taijin kembalikan surat dinasku itu Sebab itu, lantas King Hiap membentak si tukang sunglap tadi Ayo, jangan kau men gila Lekas kau kembalikan surat dinas Tsuon ini Tapi surat itu benar-benar di dalam kotak ini Kalau Taijin tak percaya Silahkan membuka dan memeriksanya Sahut si pendek itu Karuan perwira itu menjadi gusar Sekali joto siahantam kenap pundak si pendek sambil membentak Kurang ajar, masih cerewet Tidak lekas kau kembalikan karena kawannya dipukul Si Nona menjadi gusar Selanya segera Kalau ada urusan bisa dirunding baik-baik Kenapa kau pukul orang bangsat Keparat Surat dinasku berani kau gunakan buat men gila perwira itu lantas mencaci maki Karena itu Tio Loya tadi tidak bisa tinggal diam Ia memisah Janganlah men kasar Lalu ia berpaling padasi Tukang sunglap dan katanya Baiknya lekas kau kembalikan surat dinas Tsuon ini Tapi mana berani aku mendusai Loya Surat itu sesungguhnya berada di dalam kota ini dan tak mungkin disunglap kembali lagi Sahut si pendek itu dengan muka muram Lantas Tio Loya itu mendekati B. King Hiap dan menanya Si apakah Taijang ini si B. Sahut King Hiap? Tampaknya orang kecil begini ini susah diajak urusan Maka sukalah B. Taijin memberi tolong mengembalikan sampul suratnya Kata Tio Loya pula Kembalikan Andaikan betul berada di dalam kotak ini Tapi ini adalah milik keraton Kecuali titah Kaisar Siapa yang berani membukanya sahut B. King Hiap? Karena itu Tio Loya mengkerut kening dan tampaknya ikut serba salah Kalau kau tidak kembalikan surat dinasku hingga tugasku terhalang Tentulah aku bakal dipenggal kepala Demikian kata perwira tadi Lihatlah, saudara-saudara Coba kalian memberikan pertimbangan yang adil Segera belasan perwira dan prajurit yang berada di situ Yang berpakaian seragam seperti perwira itu Lantas merubung maju membenarkan seng kawan Dan berkeras mengharuskan B. King Hiap mengembalikan surat dinasnya Ong Hwe yang adalah kawakan Kang Ong selama berpuluh tahun Ia lihat kejadian yang mencurigakan itu Ia pikir urusannya berpangkal pada si pendek tukang sunglap itu Maka sekali tangan diulur Segera si pendek itu hendak dipegangnya Namun si pendek itu sempat mengegos pergi terus berteriak Paduka Tuan, ampunilah daku melihat gerak orang begitu gesit dan cepat Rasa curiga Ong Hwe yang semakin menjadi Dan selagi ia hendak menguber Sementara itu belasan prajurit tadi sudah ribut juga dengan para Piao Tau Serta jago-jago bayangkari Melihat gelagat jelek Ong Gok Tian telah botong kotak kulit itu kerangkulannya Piao Tau yang lain berdiri menjaga di sampingnya Sedang B. King Hiap terus melolos goloknya dan membacok ke atas meja Sambil membentak siapa berani mengacau lagi Lekas enyah tapi perwira tadi pun lantas cabut senjatanya dan menjawab Kalau kau tak kembalikan suratku, nanti juga aku bakal celaka Biarlah sekarang juga aku, adu jiwa padamu Ayo, saudara, serbu saja habis itu Orangnya lantas menubruk maju terus saling gebrak dengan B. King Hiap Berulang Ong Hwi yang membentak agar berhenti Tapi prajurit yang lain-lain sudah angkat senjata pula terus menyerbu hingga keadaan menjadi saling keroyok B. King Hiap adalah jagoan kelas 1 di antara pasukan jago-jago pengawal Tapi kini sesudah beberapa jurus melawan perwira rendahan tadi Ternyata sedikit pun tidak lebih unggul Bahkan dilihatnya ilmu permainan golok musuh sangat bagusnya Ilmu silatnya ternyata sangat tinggi Karuan ia terkejut tercampur gusar Sesudah beberapa gebrakan pula Malahan pundaknya hampir kena dimakan golok musuh Sedang keadaan kacau balau Tiba-tiba dari luar berduyun masuk lagi serombongan orang Lalu ada orang telah berteriak Siapa berani bikin rusuh di sini Tangkap semua para prajurit tadi Rupanya menjadi keder oleh suara gertakan itu hingga semuanya lantas berhenti Karena itu Barulah B. King Hiap merasa lega Ia lihat beberapa puluh prajurit mengiringi seorang kongcu muda telah masuk ke dalam restoran itu Segera kongcu ini dapat dikenalinya sebagai anak emas Kaisar Tianlong sekarang yang bernama Ho Gong An Kini menjabat Panglima Kota Reja merangkap komandan pasukan pengawal itu Maka lekas-lekas ia maju memberi hormat Begitu pula jago-jago bayangkari lain ikut maju menjura Ada apa kalian ribut di sini Segera kongcu muda itu menanya Lapor Taijin Mereka itulah yang bikin kacau di sini tanpa sebab Sahut King Hiap Habis itu ia pun tuturnya apa yang terjadi tadi Dimana si tukang sunglap itu tanya kongcu itu Sebenarnya si pendek tukang sunglap itu telah menyingkir jauh-jauh di suatu sudut Kini terpaksa tampil ke muka dan memberi hormat Urusan ini agak aneh Biarlah kalian ikut aku ke Heng Chiu Biar aku memeriksanya yang teliti Kata kongcu itu pula Ya, terserah kebijaksanaan Taijin Sahut King Hiap Baiklah, berangkat sekarang perintah kongcu itu Lalu ia mendahului melangkah keluar Sedang perajurit yang ia bawa terus mengiring orang-orang Tiaung Hang Serta perwira yang menimbulkan gara itu Oleh karena curiga Sebenarnya Ong HWI yang sudah lolos senjata Hendak menaklukan perwira yang menimbulkan gara-gara tadi Baru kemudian akan diajaknya bicara baik-baik Siapa duga mendadak kedatangan Komanden Gilim Kun Hok Gong An Karuan ia menjadi girang Hok Taijin Kata Beking Hiap kemudian kepada kongcu itu Inilah Ong HWI yang Ong Lop Yautau dari Tin Wan Tiaung Kiok Segera juga HWI yang maju ke depan memberi hormat Tak terduga kongcu muda itu ternyata tidak begitu gubris padanya Hanya dari kaki sampai kepala ia mengamat-amati orang sejenak Lalu terdengar ia menjengek terus berkata Berangkatlah sesudah sampai di kota Heng Chiu Ong HWI yang dan kawan-kawan dengan mulut bungkam terus ikut pasukan Gilim Kun itu Menuju ke suatu gedung besar di tepi Soho Diam-diam HWI yang pikir mungkin inilah tempat kediaman Hok Tong Ling Ia adalah anak emas kaisar Pantas kalau begini hebat lagak lagunya Dan sesudah semua orang masuk ke dalam gedung itu Segera kongcu muda itu berkata pada Beking Hiap Kalian menunggulah sebentar Habis itu ia pun tinggal masuk ke dalam Tak lama kemudian Seorang perwira keluar memanggil si perwira yang bikin gara-gara dengan tukang suap Tio Loya beserta centeng-centengnya Sungguh tadi aku menjadi khawatir kalau faas pusaka ini dibikin rusak mereka Tampaknya asal usul kaum perusuh itu tidaklah beres Demikian kata Ong Gok Tian Ehem, ilmu silat beberapa orang itu sungguh bagus sekali Tidak mirip seperti perwira biasa Ujar Beking Hiap Baiknya kita ketemukan Hok Taijin Kalau tidak entah apa jadinya tadi Luwakang Hok Taijin itu sungguh mendalam sekali Seorang kongcu bangsawan bisa memiliki latihan begitu bagus Sungguh tidaklah gampang Demikian Ong HWI yang ikut berkata Apa, luwakang tanya King Hiap heran Dari mana kau tahu ilmu silat lo Taijin sangat bagus Dari sinar matanya Pasti ilmu silatnya bukan kaum lemah Sahut HWI yang Cuma orang-orang dalam keluarga bangsawan tidak sedikit juga orang pandai Hal ini tidak perlu dibuat heran Dan sedang mereka berbicara Tiba-tiba perwira tadi keluar lagi memanggil Ong HWI yang dari Tinwan Piao Kiok silahkan masuk Segera HWI yang berdiri dan ikut orang masuk ke dalam Setelah melewati ruangan Sampailah di ruangan belakang Ia lihat kongcu muda tadi duduk di tengah Di depannya satu meja tulis dan kesisinya berbaris prajurit Si pendek tukang sunglap itu dan Pio Lawia berlutut di sebelah kiri Ketika Ong HWI yang masuk ke baris prajurit itu segera membentak Berlutut sampai di situ tak dapat tidak Ong HWI yang terpaksa tekuk lutut Lalu terdengarlah kongcu itu telah menanya Hektometer, apakah kau ini Ong HWI yang ya Hamba Ong HWI yang adanya Sahut jago tua itu Kabarnya julukanmu ialah wicin ho siok Apa benar tanya kongcu itu pula Itu hanya nama kosong yang diberikan kawan-kawan kalangan Kang Ong Saja, sahut HWI yang Hektometer, hebat sekali julukanmu Hong Siang, Sri Baginda, dan aku tinggal di Pak Hia semua Dengan begitu bukankah kewibawaanmu telah menggetarkan juga Hong Siang Dan aku tanya kongcu itu Terkejut sekali Ong HWI yang oleh pertanyaan itu Lekas-lekas yang menjawab berulang Mana hamba berani, biar hamba segera hapuskan julukan itu Sungguh besar amatnya limu Tangkap bentak kongcu itu tiba-tiba Lantas saja ke baris prajurit itu Merubung maju terus meringkusnya Percuma Ong HWI yang memiliki ilmu silat yang tinggi Namun tak berani melawan sedikitpun Menyusul itu baking hiap dan yang lain-lain Satu persatu juga dipanggil masuk Serta diringkus semua dan ditahan Sampai akhirnya kusir kereta pun ditangkap juga Lalu seorang perwira membawa kotak kulit itu ke meja Kongcu itu sambil setengah berlutut Mempersembahkannya dengan tertawa Ho Taijin, inilah faasnya Mendagak kongcu itu bergelap ketawa terus turun dari tempat duduknya Begitu pula Tio Loya serta si pendek dan yang lain-lain yang berlutut Itu pun sama berbangkit sambil tertawa Citko, kau benar tidak kecewa dijuluki sebagai bucukat Kata kongcu muda itu kepada si pendek Kiranya orang yang menyamar sebagai si pendek tukang sunglap itu ialah Ji Tian Hong Dan yang mengikut di belakangnya adalah Ciu Ki sertaan Kian Kong Yang menyamar Tio Loya ialah Masian Kun Dan yang menyamar Hok Gong An dengan sendirinya adalah Tan Kehlok Sedang yang menyamar sebagai perwira yang cari gara ialah Siang Huchi serta Beng Kian Hong dan kawan-kawan Orang yang pertama menyamar sebagai pengintai adalah Wijun Hwa Ketika ia kembali memberi laporan Lantas Tian Hong mengatur suatu tipu muslihat untuk menjebak orang Tapi mengingat di antara Piao Su itu Hon Bun Tiong telah kenal jago-jago Hong Hwa Hwa itu Maka Tio Pan San disuruh menyamar sebagai orang udik sambil menunggang kudak putihnya Lu Ping untuk memancing Gun Kong ke dalam rimba Di situ sudah menunggu Siang Pek Chi bersama-sama lalu Mereka menawan Hon Bun Tiong Caranya Tian Hong mainkan sunglapan adalah sudah diatur sebaik-baiknya Topi bututnya itu berlapis rangkap di bagian dalam Pipa tembakau dan barang lain yang disunglap itu semuanya terdiri dari sepasang yang satu diambil Tian Hong Lantas dari saku mereka masing-masing dikeluarkan duplikatnya Dengan sendirinya orang luar tak tahu akan rahasia ini Sedang mengenai isi kotak kulit itu sudah tentu tiada surat dinas apa segala yang disunglap ke dalam Cuma sengaja dibikin ribut saja hingga ketika Tan Kehlok datang Karena para Piao Tau dan jago-jago bayangkari itu sudah pusing tujuh keliling oleh ribut sunglapan itu Dengan sendirinya tidak curiga apa-apa lagi Sebenarnya menurut siasat yang diatur Tian Hong Kehlok hanya disuruh menyamar seorang pembesar tinggi saja Siapa tahu secara kebetulan sekali wajah Kehlok memang mirip benar dengan Hok Gongan Hingga para bayangkari itu maju memberi hormat lebih dulu Karuan sandiwara mereka berjalan lebih lancar lagi Begitulah ketika Kehlok lantas menyobek kertas segel kotak kulit itu dan membukanya Tiba-tiba pandangan mereka menjadi silau Ternyata isinya sepasang faas jade putih yang tingginya lebih satu kaki, halus dan bersih hingga mengkilap Ketika diraba dengan tangan, rasanya bukannya dingin, tapi hangat Di atas faas itu terlukis pula seorang wanita aju Wanita aju ini terlukis berkuncir dan memakai topi kecil seperti dendanan gadis suku Uigor Umumnya, lukisan itu begitu indah dan cantik Tiada bandingannya hingga mempesona siapa yang melihatnya Kehlok sendiri pun kesemsem Sungguh susah dipercaya di dunia ini ada wanita secantik ini Ketika semua orang merubung menikmati keindahan faas itu Mereka pun sama gegetun memuji tiada hentinya Waktu aku kenal adik Cheng Tong Aku sangka wanita sejelita seperti dia sudah tiada bandingannya di jagad ini Siapa tahu wanita yang terlukis di atas faas ini jauh lebih cantik lagi Demikian kata Luping Ini hanya lukisan saja Masa kan kau anggap benar ada wanita aju seperti ini Ujar Ciuqi Kalau tidak pernah melihat orang yang sesungguhnya Aku rasa pelukisnya susah juga hendak menggambarkan wajah secantik ini Kata Luping Kalau kita tanya utusan orang Uigur itu tentu lantap tahu Ujar Tianhong Utusan suku Uigur itu mengira pasti Kehlok adalah pembesar tinggi Maka ketika berhadapan ia lantas memberi hormat Cuan utusan datang dari jauh-jauh tentunya sangat lelah Dapatkah mohon tanya siapakah nama Tuan? Kata Kehlok Aku yang rendah bernama Ibrahim Dan entah paduka Tuan bersebutan apa balas utusan itu Namun Kehlok bersenyum tanpa menjawab Mendadak saja Tianhong menyela dari samping Ini adalah Panglima Heng Ciu, Li Taijin, Kehlok dan para pahlawan terheran Entah apa maksud si Kong Beng itu memasukkan nama orang Tapi lantas Kehlok bertanya juga Dan bagaimanakah dengan Bok Lung Hiong? Apakah baik-baik saja Ibrahim itu tercengang? Li Taijin kenal kepala suku kami tanyanya Aku hanya sudah lama kagumi namanya saja Sahut Kehlok Dan dapatkah aku bertanya Wanita Ayu yang dilukis di atas faas itu sebenarnya macam apakah orangnya? Apakah benar ada orang sesungguhnya atau timbul dari cajalan pelukisnya saja? Itulah hasil karya pelukis bangsa kami yang tersohor muin Tutur Ibrahim Sepasang faas jade ini sebenarnya milik putri kecil kepala suku kami Maka gambar wanita itu ialah dia sendiri Hi, kalau begitu ia adalah adik perempuan Nci Ceng Tong tanya Ciu Ki menyeletuk Kembali Ibrahim terkejut Nona ini kenal pada Cui Iwisam tanyanya kemudian Ya, kami pernah bertemu sekali Sahut Ciu Ki Dan selagi Kehlok ingin menanya keadaan Ceng Tong paling belakang ini Namun wajahnya terasa menjadi merah Sebelum ia buka mulut, tiba-tiba dari luar berlari masuk masian kun dan melapor dengan suara tertahan Itu Panglima Heng Ciu Lik Hiksio dengan pimpin 3000 prajuritnya sedang menuju kemari Kuatirnya datang buat menghadapi kita Kehlok mengangguk tanda mengarti Lalu katanya pada Ibrahim Cuan Utusan silahkan pergilah mengasuh Nanti saja kita berbicara pula Ibrahim memberi hormat Tapi lantas tanyanya Dan sepasang faas ini aku akan mengaturnya nanti Sahut Kehlok Lalu pergilah Beng Kian Heng membawa Ibrahim ke ruangan lain Koko sekalian Terpaksa sekarang juga kita mundur keluar Heng Ciu dulu Demikian kata Kehlok kemudian Kita belum berhasil menolong Bun Suko Rasanya tiada padahnya bertempur matian dengan pasukan musuh Nelping menjadi geram Teriaknya segera Lik Hiksio telah mengurung to aku Marilah kita bunuh dulu selirnya itu Cong Tocu Kau mengijankan tidak selirnya Kehlok Selegas Ia tidak paham Ya, wanita bersolek seperti setan yang kita tawan di Taman Panglima Itulah selirnya Lik Hiksio Namanya disebut Inhang Apa Serah Lu Ping Tadi ia menangis dan ribut terus Dan sesudah ku beri persen beberapa kali tamparan Barulah diam dan menurut Mendengar itu Para pahlawan menjadi geli Tentunya nyonya jelita ini terlalu kenangkan Seng suami yang malang itu Hingga menampar orang sekedar untuk melampiaskan rasa mendongkolnya Cong Tocu, biaklah kau lantas tulis sepucuk surat kepada Lik Hiksio Untuk melihat apa yang ia hendak perbuat Kata Tian Hang tiba-tiba Kehlok tahu akan maksud juruk pikir itu Maka segera tulis sepucuk surat yang berbunyi Lita Yu Chiang Kun Itaun Dalam perbulian pagi tadi telah berhasil kami peroleh sesuatu yang diketahui adalah barang kesayangan Chiang Kun Maka sengaja mengundang kedatanganmu Harap maklum Hormat, Tan Kehlok ketua Hang HWA HWE Sehabis itu, ia minta Wijun HWA yang mengantar surat itu kepada Lik Hiksio Sedang senhiap disuruhnya menyusul dari belakang Apabila terjadi kemungkinan ditangkap Setelah kedua pergi Berkata Tan Kehlok Lik Hiksio sangat menyintai selirnya itu Mungkin dia tak berani sembarangan bergerak Tapi kalau dia memang menerima tipah kaisar Terpaksa tentu akan bergerak juga Citko, apa daya kita bermula Maksud kita untuk merampas faas ini Adalah untuk tawar-menawar dengan kaisar Tapi dengan adanya lukisan pada faas itu Kurasa Raja tentu akan kesengsem Dan kemungkinan besar beliau tentu akan mengawalkan permintaan damai dari suku HWE Bukankah tindakan kita itu Bahkan akan merintangi maksud Gok Lung Hiong Untuk menolong suku seorang Kurang bijaksana kalau kita sampai menerbitkan pertumpahan darah dari sebuah suku bangsa Demikian Tian Hong Si Hong Bing mengutarakan pendapatnya Memang benar Tapi faas yang kita dapatkan dengan susah payah ini Apakah harus dengan begitu mudah saja dikembalikan? Tanya kehluk Aku telah pikirkan suatu daya entah Chong Tochoo setuju atau tidak Dan Tian Hong segera beber rencananya itu Tiba-tiba Chiyuki menyelap dengan kurang senang Ah, kehluk itu terlalu kotor Aku tak suka Dengarkan pesan Chong Tochoo Jangan banyak mulut bentak Tiong ing Chiyuki diam Tapi pelan-pelan damenggerutu Ah, permainan yang kurang senonoh agar tidak melantarkan tujuan suku HWE Di samping kita pun dapat menolong bun suku Kita terpaksa lakukan care itu Citko, coba kau rundingkan dengan utusan itu Ujar kehluk kemudian Dan setelah mendapatkan Ibrahim Tian Hong Lantas menghantarnya menghadap pada raja Beng Kian Heng yang membawa kotak Salah sebuah faas yang sudah diambil keluar Ditempeli dengan segel lagi Utusan itu tak mengerti maksudnya Kira-kira lohor, penjaga masuk dengan membawa karcis Nama dari seorang perwira Karcis nama itu dari Kentolem Yang minta berjumpa dengan Tan Kehluk Citko, siasat yang kau atur itu rupanya berhasil Ketolem itu adalah orang kepercayaan Lik Hiksiu Ujar Masian Kun Tan Kehluk suruh Jun HWEA membawanya masuk Ketika berjalan keluar Jun HWEA dapatkan seorang perwira yang bertubuh kekar sedang menantinya Muka perwira itu penuh dengan bintik-bintik daging yang melepuh Kena minyak mendidih Menjawab pertanyaan Jun HWEA Berkatalah Kentolem, aku diutus oleh Lik Yang Kun Untuk merundingkan suatu hal dengan Tan Cong To Chu Ah, Cong To Chu kita sedang sibuk Ketai Jin berunding dengan aku pun sama saja Kata Jun HWEA Ketolem kurang puas Ia adalah utusan pembesar negeri Dia mau datang menemui kepala perkumpulan kaum Kang O Itu saja sudah merasa merendahkan diri Masa ketua itu masih jual laga Tapi karena dia mempunyai kepentingan Jadi terpaksalah diatahan kemarahannya Katanya, Lik Yang Kun sudah menerima surat Tan Cong To Chu Dia mengerti bahwa istri mudanya berada di sini Kita adalah kaum persilatan Dia mengharap Tan Cong To Chu suka lepaskan Nanti Chiang Kum pun akan membalas budi Ah, mudahlah Kurasa Tan Cong To Chu pun tak keberatan Sahut Jun HWEA Selain itu masih ada suatu urusan lagi Yakni mengenai faas giyok dari suku HWE Kata Kentolem pula Jun HWEA perdengarkan suara hidung Tanpa menyahut apa-apa Orang HWEA mempersembahkan sepasang faas giyok Selaku tanda minta damai Ketika Baginda membukanya Ternyata kurang satu Baginda sangat murka Menurut keterangan dari utusan HWE Katanya ada seorang Kong Chu bangsawan yang telah menahannya Kong Chu itu menyebut dirinya sebagai Lihik Siu Chiang Kun dari HWE Ketika Li Chiang Kun dipanggil menghadap Sudah tentu dia tak tahu satu apa Syukur Baginda cukup bijaksana Dia percaya bahwa Li Chiang Kun pasti tidak melakukan hal itu Dan tentu terjadi suatu hal yang kurang beres Karenanya Li Chiang Kun tak dijatuhi hukuman Itulah bagus Sahut Jun HWEA acuh tak acuh Namun Baginda menetapkan bahwa dalam waktu tiga hari Li Chiang Kun harus sudah dapat menyerahkan faas itu Atau, kalau tak berhasil menemukan Apakah sekiranya khawatir akan dilepas dari pangkatnya Selah Jun HWEA tiba-tiba Sebenarnya, tidak memegang jabatan negeri Kan lebih tenang Ketolam tak pedulikan ejekan orang Katanya pula, kita sekarang ini menghadapi persoalan sungguh-sungguh Maka aku sengaja dikirim kemari untuk minta agar Tan Cong To Chu Suka menyerahkan kembali faas itu Jun HWEA tetap tenang saja Jawabnya dengan tawar Faas apa, kita belum pernah mendengarnya Tapi karena Li Chiang Kun mendapat kesulitan itu Dan Kean Tai Jin Sudi datang sendiri Kita dengan segala senang hati akan membantunya Mendengar ucapan orang yang lunak-lunak keras itu Kea Tolem mengetahui bahwa kini dia sedang berhadapan dengan seorang yang lihai Perwira Shikan itu adalah tangan kanan Li Heksiu Meskipun bugenya tak keliwat lihai, tapi berotak cerdas, cakap bekerja Dia tahu bahwa lawannya sedang membawakan kel orang Kang Ong tawar-menawar Maka berkatalah dia, Li Chiang Kun berpesan Bahwa sudah lama dia ingin berkenalan dengan Tan Cong To Chu yang begitu kesohor namanya Sayang belum ada kesempatan Dengan adanya permintaannya yang ku bawa kemari ini Dia pun berjanji akan menbalasnya Tan Cong To Chu punya permintaan apa? Silahkan menyatakan Kea Tai Jin suka berlaku terus terang Itulah baik sekali Tan Cong To Chu mempunyai harapan Pertama, kesalahan-kesalahan orang Hang Hwa Hwa kepada Li Chiang Kun Pagi tadi harap suka dimaafkan Kata Jun Hwa Ah, itulah sudah jamat Aku yang menjamin Bahwa Li Chiang Kun tentu takkan ambil tindakan apa-apa Kepada orang-orang Hang Hwa 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 Dan apa yang ke itu memutuskan To Lem Setang keh kita, Bun Tai Lei, disekap dalam tangsi Li Chiang Kun Apakah keantai jin mengetahui tanya Jun Hwa Hektometer, jengek kento lem Dia adalah pesakitan negara Bagaimanapun pengaruh lici yang kun Dia tentu tak berani melepaskannya Hal ini kita pun mengetahuinya Hanya saja tancong tocu sangat kangen padanya Maka akan minta bertemu malam ini Keto lem merenung sampai sekian saat Katanya kemudian Hal ini amat penting Aku tak berani ambil putusan sendiri Baik ku tanyakan dulu pada lici yang kun Nanti ku beri jawaban Apakah tancong tocu masih ada harapan lainnya tidak? Sahut Jun Hwa Keto lem pamitan pulang Lewat beberapa waktu Dia datang lagi Yang menerimanya juga Jun Hwa lagi Lici yang kun berpesan bahwa Bun Sutangkeh adalah pesakitan negara yang penting sekali Sebenarnya tak boleh orang menengokinya Kata kento lem Memang sebenarnya Sahut Jun Hwa Tapi karena tancong tocu sudah meluluskan Akan mengembalikan faas diok itu Terpaksa lici yang kun pun akan membalas kebaik-baikan Untuk mengidinkan Contoh tocu menemuinya Tapi ada syarat yang contoh tocu diminta meluluskan Harapkan tae jin katakan Tanya Jun Hwa Pertama Ini adalah demi kepentingan persahabatan Maka lici yang kun berani ambil resiko yang begitu besar Kalau sampai ketahuan orang Artinya suatu malapetaka Jadi lici yang kun maukan supaya contoh tocu jangan sampai bocorkan rahasia ini Bukan Jun Hwa menegas Benar sahut tolem Dalam hal ini aku dapat mewakili Cong tocu untuk menyetujuinya Baik Dan yang kedua Yang menengok ke penjara hanya boleh tancong tocu seorang diri titik Cong tocu pun sudah memperhitungkan bahwa Yang kun tentu ajukan syarat itu Sudah tentu dikhawatirkan kita akan ramai rampok penjara Baiklah Kita terima syarat itu Yang akan datang menengok penjara Hanyalah tancong tocu seorang Dan kita pun berjanji takkan merampok pesakitan Wito aku adalah seorang hohan Ucapannya tentu dapat dipercaya Nah, aku segera akan pulang melapor Malam nanti tancong tocu boleh datang ke tangsi Kata tolem pula Cong tocu menyumpai bunsu tangkeh Tentu akan merundingkan urusan partai yang penting Tidak diperbolehkan Lain orang mencuri dengar Juga Tio Ciau Cong itu tak boleh mengganggu Pesan Jun Hwa Setelah berpikir sebentar Ketolam menjawab Baik, biar nanti Li Chiang Kun yang mengulusnya Kita kaum kangong Mengutamakan kebenjikan Asal Li Chiang Kun betul-betul dapat menepati janji Kita pasti akan menyerahkan istrinya dan fals itu Kata Jun Hwa Aacirnya Begitulah Ken Tolem segera pamitan Lalu orang-orang Hang Hwa A.H.W.E. berkumpul pula di ruangan besar Untuk dengarkan pembagian tugas dari ketuanya dalam rencananya menolong Buntai Lei Kembali Tan Kehlok minta Tian Hang mengatur orang-orangnya Setelah berpikir sejurus Berkatalah Kong Deng Hang Hwa A.H.W.E. itu Kita harus singkirkan dulu Tio Ciau Cong itu Baru Cong To Chu bisa bebas masuk ke dalam Merampok penjara tidak susah Hanya saja Li Kek Siu itu tentu bukan orang tolong Dia tentu juga membuat penjagaan Kita harus mengetahui lebih dulu bagaimana tindakannya Baru dapat kita bekerja di luar dugaannya Benar kata Kehlok Kurasa paling banyak dia tentu kerahkan tentara untuk mengepung pintu penjara tanah itu Ujar Tio Pansan kita pun harus bersiap di luar tangsi Menjaga kemungkinan perbuatan yang mencelakakan Cong To Chu Yang Hwi Ci utarakan pikirannya Memang hal itu akan kita lakukan Tapi kurasa mereka takkan berani berbuat curang pada Cong To Chu Karena selir kesayangannya di tangan kita Kata Tian Hong Selama perundingan itu Mereka merasa bahwa kedudukannya kini sangat menguntungkan Pertama akan dapat mengetahui keadaan dan alat-alat rahasia penjara di bawah Tanah itu Sehingga kalau gunakan kekerasan kelak tentu dapat berhasil Malam ini kita lakukan pertempuran habis-habisan dengan mereka Bu Tim berkata menurutkan suara hatinya Ah, beginilah, tiba-tiba Kehlok berseru Cikko, kalau menemui Bun Suko biar aku pakai mantel dan kerudung muka Dengan alasan supaya jangan dilihat orang Tian Hong dapat menduga pikiran ketua itu Maka jawabnya, kita mendapat seorang dan kehilangan yang seorang lagi Itu kurang sempurna, Cong To Chu Lanjutkanlah omonganmu tadi Bu Tim meminta, nyata ia belum paham Begitu berada di dalam, aku akan saling tukar pakaian dengan Bun Suko Biarkan dia keluar Penjaga tentu mengira aku Dan saudara-saudara nanti harus secepatnya membawa Sukop pergi Tutur Kehlok Tapi kau bagaimana? Tanya Bu Tim Kalau nanti Baginda mengetahui aku Beliau tentu akan melepaskannya Karena beliau sangat baik sekali kepada aku Ujar Kehlok Rencanamu itu hebat juga, Cong To Chu Tapi kau adalah ketua perkumpulan kita Tak boleh bermain api berbahaya itu Lebih baik aku saja yang melakukannya Kata Jun Hwa Saudara-saudara sekalian Bukan aku sombong Tapi rasanya hanya akulah yang paling tepat Kalau di antara saudara ada yang pergi salah satu Berarti hanya tukar dengan Bun Suko saja Kita pandang sama rata Bun Suko tidak akan lebih berharga dengan saudara-saudara kita yang manapun juga Menerangkan Kehlok Tapi kalau Cong To Chu yang pergi Kurasa kurang leluasa Seng Hiap ikut menyokong pendapat Jun Hwa Ah, saudara-saudara tidak tahu Bahwa dengan Baginda aku telah adakan sumpah untuk tidak saling mencelakai satu sama lain Kemudian Kehlok tuturkan apa yang telah terjadi ketika berada dengan Baginda di kuburan orang tuanya dulu itu Baginda orang yang kejam Ucapannya sukar dipercaya Kata Tian Hong Tapi ketua Hang Hwa Ah Wee itu tetap berkeras untuk meneruskan rencananya Kalau memang Cong To Chu menghendaki begitu Kita jalankan saja macam rencana Akhirnya Tian Hong berkata Menampak bagaimana saudara-saudara Hang Hwa Ah Wee itu bersungguh-sungguh untuk menolong suaminya Leluping sampai tak dapat mengecap suatu apa Sedang Ciu Tiong Ing yang menyaksikan kesemuanya itu Diam-diam kagum atas peribudi dari orang-orang Hang Hwa Ah Wee Dia menghampiri Leluping dan menghiburnya Siasat Kim Sianto Atkak Tong gerat berganti kulit Dari Cong To Chu itu memang bagus Cuma agak terbahaya Itu boleh dijalankan Tapi begitu Suko sudah keluar Kita harus serbu penjara untuk menyambut Cong To Chu keluar Kata Tian Hong lebih jauh Sebenarnya orang-orang Hang Hwa Ah Wee sama khawatirkan tindakan ketuanya untuk bermain api itu Namun kiranya tak ada lain pilihan lagi Saking terharunya Leluping menghampiri kehadapan Tan Kehok dan memberi hormat Katanya Budi kebaikan Cong To Chu itu Kita suami istri takkan lupakan sampai mati Ah, harap Suso jangan mengucap begitu Persaudaraan kita bagai tulang dengan daging Masa mesti menyebut soal budi Kata Kehok Seraya membalas hormat Begitulah dengan mengenakan pakaian yang mengerudungi badan dan mukanya Tan Kehok ajak Wijun Hwa menuju ke Tang Si tentara Ceng Ketika itu hari sudah mendekati gelap Bintang-bintang mulai nampakan diri di langit Begitu tiba di muka Tang Si, ada seorang yang menyambutnya dengan bertanya bisik-bisik Apakah yang datang ini Tan Cong To Chuwi Jun Hwa anggukan kepala Silahkan ikut aku dan saudara ini tinggal di sini saja kata orang itu Terpaksa Jun Hwa tak ikut masuk Malam pelan-pelan diselubungi kegelapan Hati Jun Hwa kebat kebit memikirkan keselamatan ketuanya Ketika itu orang-orang Hang Hwa Hwa dengan menyamar sudah sama berpencar mengelilingi Tang Si itu Menunggu saat ada perintah Sementara itu sesudah masuk ke dalam Tan Kehok dapatkan bahwa Tang Si itu penuh dengan seradadu yang berbaris dengan senjata lengkap Setelah melalui tiga ruangan Orang itu membawa Kehok ke sebuah ruangan besar dan menyilahkannya duduk Tak berapa lama, Li Heksiu Chiang Kun masuk ke ruangan situ Dan mengucapkan selamat datang Kehok membuka kerudung mukanya Katanya dengan tertawa Tempo dulu kita sudah pernah bertemu sekali Tidak terduga kalau hari ini kita bertemu lagi Sekarang mari menemui pesakitan itu Ajak Li Heksiu Tapi baru saja kedua melangkah ke pintu Tiba-tiba ada seorang pengawal menobros dengan nafas memburu dan melapor Baginda datang Harap Kehang Kun lekas-lekas menyambutnya Li Heksiu terperanjat Katanya kepada Tan Kehok Harap kau tunggu dulu di sini Nampak wajah orang bersungguh-sungguh Kehok angguk kepala dan kembali duduk pula Begitu keluar dari situ Li Heksiu melihat pintu tangsi itu sudah penuh dengan barisan Tanggi Lim Kun dan Siwi Kian Leong pun sudah berjalan masuk Heksiu tersipu-sipu berlutut Sediakan sebuah kamar rahasia Aku akan memeriksa bun Tai Lei Kata Kian Leong tiba-tiba Li Heksiu antar baginda ke kamarnya sendiri Barisan pengawal sama menjaganya dengan rapat Sampai pun di atas genteng tak luput dijaganya dengan keras Aku mempunyai urusan penting pada pesakitan itu Jangan sampai ada seorang pun yang mendengarnya Tetah baginda kepada Pek Chin Pek Chin memberi hormat terus undurkan diri Sebentar pula dengan tangan dan kaki di borbol Bun Tai Lei digusur masuk oleh empat orang Siwi istimewa Keempat Siwi itu terus berlalu Dan kini di ruangan itu hanya tinggal Bun Tai Lei dan Kian Leong berdua Keadaannya sepi hening Luka Bun Tai Lei boleh dikata sudah sembuh Hanya karena kaki tangannya diborgol Dia duduk di bangku tak dapat bergerak Begitu jongakan kepala, dia terperanjat Kiranya dulu dia pernah mengikut ketua Hong Hwa Hwa Mendiang Ie Ban Seng Untuk masuk ke dalam istana Kalau kali ini dia bisa berjumpa dengan baginda lagi di Hang Chiu Sungguh di luar dugaannya Apakah lu kamu sudah sembuh tanya baginda Terima kasih atas perhatian paduka Hampir sembuh Sahut Tai Lei Ku minta kau datang ke Pak Hia Karena perlu berunding Tapi ternyata masing-masing pihak timbul salah paham Aku sudah membereskan hal itu Tak usah kau khawatir Mendengar raja itu berkata dengan tinggi hati Bun Tai Lei murka sekali Dia perdengarkan suara hidung Dulu kau dengan orang si Ie telah menemui aku Sebetulnya kita sedang merundingkan suatu urusan besar Tapi sayang, sewaktu pulang dia terus menutup mata Kata Kian Leong Mungkin kalau Ie lo tangkeh belum menutup mata Dia pun akan diperlakukan seperti aku sekarang Sahut Bun Jetiai Lei dengan ketus dan tajam Kian Leong tertawa gelaka Katanya, ha, kamu bangsa Kang Ho memang beradat keras Apa yang terkandung dalam hati dinyatakan dengan terus terang Akanku tanyakan suatu hal Kau jawablah dengan sejujurnya Nanti akanku lepaskan kau Paduka lepaskan hamba Sahut Tai Lei Ha, ha, paduka anggap hamba ini seperti anak kecil? Hamba tahu, kalau paduka tak bunuh hamba Pasti paduka tak dapat tidur dengan nyenyak Tak dapat makan dengan enak Kalau sampai sekarang hamba masih dibiarkan hidup Adalah karena paduka perlu mendapat keterangan hamba Ah, mestinya jangan kau banyak curiga lagi Ujar Kian Leong Tiba-tiba Baginda mendengar suatu suara lemah dari luar kamar Seperti suara orang menahan batuk Dengan gesit beliau memburu ke pintu terus mendorongnya Namun di luar kosong tak ada seorang pun Setelah menengok ke kanan kiri Barulah Kian Leong menutupnya lagi Dan melanjutkan pertanyaannya Pemimpinmu orang si Ie apa memberitahukan padamu Tentang pembicaraannya dengan aku paduka Maksudkan omongan yang mana Tai Lei menegas Kian Leong mengawasi dengan tajam pada bun Tai Lei Siapa dengan berani balas memandang Selang berapa jurus kemudian Kian Leong berpaling dan berkata dengan bisik-bisik Tentang asal usul diriku Telah diperhitungkan oleh bun Tai Lei Bahwa dengan jatuh ke tangan raja itu Berarti dia harus mati Tapi rombongan besar dari Hang Hwa Hwa sudah berada di Hwa Chiu Kalau hukumannya dapat dipertangguhkan sehari saja Saudara-saudara itu tentu akan dapat merampas penjara dan menolongnya Maka katanya dia tak mengatakan apa-apa Kau adalah seorang raja Putra dari raja dan ratu yang dahulu Asal usulmu siapa yang tak mengetahuinya Apa yang harus ku katakan habis waktu kalian menemui aku itu Tahukah kau untuk urusan apa tanya Kian Leong Kata Ielo Tongkeh Dulu dia pernah membantumu Karena itu waktu Hang Hwa Hwa kekurangan uang Dia akan mohon bantuanmu uang sebanyak sejuta cil perat Tapi anehnya Sudah kau tak memberinya Malah menangkap aku juga Kalau aku bisa bebas lagi Akan ku siarkan tentang ketidak ingat budi dari kau itu Kian Leong tertawa lebar Dia melirik ke muka orang Tampaknya bun Tai Leong berkata dengan sungguh-sungguh Tak bermain sandiwara Dia setengah percaya setengah tidak Katanya Kalau begitu Lebih baik ku bunuh kau Karena kalau ku lepas Kau akan menjelekan namaku Siapa yang melarang kau tak lekas menghabiskan nyawaku Habisilah jiwaku Supaya kau lekas dapat makan dan tidur dengan enak Berhadapan dengan Tai Hwa pun tak perlu takut-takut lagi Kata Tai Leong Wajah Tian Leong berubah seketika Mengapa Tai Hwa kau tahu sendirilah sahut bun Tai Leong dengan tegas Jadi kalau begitu kau sudah mengetahuinya Tanya Kaisar Tidak semuanya Kata Ie Lotangkeh Tai Hwa pun mengetahui bahwa Lotangkeh pernah membantu kau Dan pernah minta kau membalas budinya Tentang apa bantuan itu Rasanya kau sendirilah yang tahu Aku kurang jelas Kembali hati Tian Leong tergentar Dia tertawa Dia ambil sapu tangannya untuk mengusap keringat di kepalanya dan mondar-mandir di ruangan itu Pada lain saat kedengaran dia ketawa Di hadapan raja Kau bersikap menantang Nyata tak takut mati Kau ada pesanan apa Lekas katakan Nanti setelah kau meninggal Tentu ku suruh orang mengerjakannya Katanya kemudian Apa yang ku takuti? Kau tak nanti berani membunuh aku dengan segera sahut Tai Leong Tidak berani adanya kau akan membunuh aku Karena kau takut rahasiamu bocor Tapi dengan membunuh aku Ha, ha, apakah rahasiamu juga turut terpendam Adakah orang mati bisa bercerita Eja Tian Leong Bun Tai Le tak mempedulikannya Dia menggerendeng seorang diri Biar aku mati Tapi lain orang tetap akan dapat Membuka surat itu dan akan menyiarkannya ke seluruh negeri Pada waktu itulah raja akan menemui nasibnya Kian Leong kaget dan buru-buru bertanya tentang surat itu I.L.Tangkeh telah menuliskan semua urusanmu itu pada sebuah surat Dengan diberikutkan buah bukti yang penting Semua itu diberikan pada seorang sahabat Baru kemudian kita masuk menemui kau di istana Kata Tai Le Apa yang kamu takutkan itu desak Kaisar Kian Leong Sudah tentu, kita tak dapat mempercayai kau Kata I.L.Tangkeh kepada sahabatnya itu Kalau sampai kejadian kita bermati Supaya surat itu dibukanya Kini L.Tangkeh sudah meninggal Mungkin kau tak berani membunuhku Tangan Kian Leong gemetar Dia nampak guguk Surat dan bukti itu Bagimu lebih berharga daripada uang sejuta Tel para kata Tai Le pula Ha, memang aku sedia untuk menebusnya Pula kau pun akan ku lepas Kau tulis surat pada sahabatmu itu Suruh dia antarkan surat dan bukti itu Nanti pasti ku bayar Bujuk Kaisar Ha, 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 ha Kalau ku beritahukan nama sahabatku itu Kau tentu akan kirim kawanan siwi untuk menangkapnya Terus terang saja Aku senang berada di sini Tak ingin aku keluar lagi Kita berdua ini sehidup semati Kalau aku yang lebih dulu meninggal Kau pun takkan hidup lama Sahut Tai Le Kian Leong mengeretek gigi Dia memutar otak berbetul-betul Sesaat kemudian Lalu katanya pula Kalau kau tak mau tulis surat itu Tak apa Ku berikan kau tempoh hari Lusa kita akan berada di sini lagi Kalau kau tetap keras kepala Terpaksa ku bunuh Sudah tentu kematianmu itu takkan ada orang yang tahu Sehingga sahabatmu itu masih mengira kalau kau masih hidup Tegasnya Sekalipun kau masih bernyawa Tapi kau akan menjadi manusia tanpa metu dan lidah Sampai di sini Tiba-tiba Kian Leong menobros ke pintu Di situ Teg Chin tampak bersiap Kau berbuat apa di sini Bentak Kian Leong dengan murka Tadi Hama dengar di dalam kamar ada suara benda beradu Untuk menjaga keselamatan baginda Maka hamba menjaga di sini Sahut Pek Chin Tanpa menyahut apa-apa Kian Leong berpaling pada bun Tai Lei lagi Dan katanya Kau pikir lagi semasaknya dalam hari ini Terus dia keluar diiringkan rombongan siwi Dengan berlutut Li Kek Siu mengantar Sampai kaisar itu keluar dari tangsi Begitu Kian Leong berlalu Bun Tai Lei dibawa lagi ke dalam penjara tanah Selama diiring itu Tio Chiao Chong mengawalnya dengan pedang terhunus Berada sendirian di dalam kamarnya Tai Lei terkenang akan istri dan saudara-saudaranya Mereka tentu menyebuki dirinya Penjagaan penjara sedemikian kuatnya Ia tak inginkan karena akan menolongnya Saudara-saudaranya itu berbalik menemui kecelakaan Tapi kalau tidak dibebaskan mereka Sukarlah rasanya dapat hidup lagi Kalau ia tengah memikir begitu Adalah waktu itu seorang serdadu mendapatkan Tio Chiao Chong dan menyampaikan permintaan dari Li Hik Siu Untuk mengundangnya ke kantor Chiao Chong segera tinggalkan Bun Tai Lei sendirian dalam kamarnya Tengah Bun Tai Lei termenung Tiba-tiba nampak pintu kamarnya terbuka Dan masuklah seorang ke situ Tai Lei mengira kalau itu tentu Tio Chiao Chong Maka dia diam saja tak mempedulikan Orang itu menghampiri dekat ke pembaringannya Dan bisikar tiba-tiba Suko, ku datang Menengok kau Bun Tai Lei kaget seperti ditagut tular Dia menatap dengan tajam Nyatai alah ketua perkumpulannya Tan Kehok Chong Tochoo Buru-buru ia memberi hormat sambil berseru girang Chong Tochoo Kehok bersenyum dan mengangguk Ia merogoh keluar sebuah tanggem Terus menanggem borgolan Bun Tai Lei Sampai beberapa kali dia berusaha untuk memutuskan Tapi borgolan itu hanya bergurat sedikit Tanggem itu buatan luar negeri Tapi tetap tak berdaya Kehok menjadi gotoh Ia kerahkan seluruh tenaganya mencoba lagi Tapi, krek, bukan borgolan yang lepas Tapi tanggemnya yang putus Kehok ambil sebuah tanggem baru Tapi tetap tak bergeming Dia keluarkan tatah Pukul besi dan lain-lain alat Tapi tetap borgolan itu sedikit pun tak lecet Chong Tochoo, borgolan di kakiku Hanya dengan pokiam saja dapat diputuskan Kata Bun Tai Lei Tiba-tiba Kehok teringat akan pertempurannya Dengan Tio Chiao Chong Ketika menyeberang sungai Hoangha tempoh hari Leng Bikiam dari orang Siti itu Ternyata dapat memapas putung pedangnya sendiri Dan pedang butim To Jin Bukankah seharian Chiao Chong menjaga suko disini Tanyanya segera Sejengkal pun dia tak mau berpisah dari aku Tadi entah karena apa dia pergi keluar Sahut Tai Lei Baik, kita tunggu dia kembali Lalu rampas pokiamnya Kata Kehok Dapat tidaknya aku keluar susah diramalkan Bagenda mau bunuh aku untuk menutup mulutku Kuatir rahasianya bocor Kata Tai Lei Chong To Chu, rahasia itu akan ku beritahukan padamu Jadi andai kata aku meninggal Urusan besar itu tak Sampai terlantar Baiklah, suko Sahut Kehok Ketika aku diajak masuk ke istana Kata oleh I.L.Tangkeh kita berhasil menemui Bagenda Demikian tutur Tai Lei Bagenda terkejut I.L.Tangkeh memberikan keterangan Bahwa ia diutus ke situ oleh Tan Lo Tai Tai dari Hailing Untuk menyampaikan surat kepada Bagenda Begitu Bagenda menyambuti surat itu Wajahnya berubah pucat Aku diperintahkan menunggu di luar Sampai lama keduanya berunding secara rahasia sekali Ketika pulang I.L.Tangkeh memberitahu aku Bahwa Raja itu sebenarnya orang haun Dia bukan lain Adalah kau punya kanda sendiri Chong To Chu begitu kaget perasaan kahlo ketika itu Hingga dia menjadi kemekmek Berselang agak lama Baru dia seperti orang tersedar Katanya, ah, tak mungkin Kokoku kini masih di Hailing Dalam soal itu, memang banyak sekali belat-belitnya Kata Tai Lei pula Belum sempat dia mengaciri keterangannya Tiba-tiba digang kedengaran tindakan kaki orang mendatangi Kahlo buru-buru menyusup ke bawah tempat tidur Yang masuk itu ternyata seorang serdadu pengawal Dia heran tak mendapatkan Tan Kahlo di situ Tanyanya, di mana ketua Hong HWA itu karena itu Kahlo Loncat keluar dari tempat persembunyiannya Tio Tai Jin segera akan kembali Li Chiang Kun tak dapat menahannya lebih lama Silahkan kau keluar kata pengawal itu Sebagai jawaban, Kahlo berputar badan dan secepat kilat menolak jalan darah Ki Bun Hiat dari serdadu itu Tanpa mengeluarkan suara lagi, serdadu itu roboh Chong To Chu, Li Hai benar tanganmu serubun Tai Lei dengan suara tertahan Kahlo hanya tersenyum, terus menyeret serdadu itu ke bawah kolong ranjang Tio Chiao Chong segera datang, keteranganku yang lebih jelas tak sempat lagi Karena mengetahui bahwa raja itu seorang Hong, I.L. Tangkeh menganyurkan supaya merobohkan kerajaan Buan dan membangunkan kerajaan Hong lagi Usir semua orang Buan keluar Tiongkok dan mengambil pulang seluruh daerah negeri Hong Dan bangsa Hong akan tetap mengakuinya sebagai rajanya Agaknya baginda, tergerak hatinya Tapi benar tidaknya omongan itu, rupanya dia masih belum yakin Dia minta supaya I.L. Tangkeh memberikan kebenda kesaksian yang penting itu Baru dia nanti pikirkan daya upaja lagi Tapi seperti ditakdirkan oleh Tuhan, tak berapa lama I.L. Tangkeh jatuh sakit dan menutup meta Dia meninggalkan pesan, supaya kau yang menjadi Chong To Chu, pejabat ketua Itulah kesempatan satunya, agar kerajaan Hong dapat dibangunkan kembali Baginda adalah kokomu sendiri, kalau dia tak mau merobohkan pemerintah Buan Kita bangsa Hong akan angkatkah sebagai raja demikian Bun Tai Lei mengaciri ceritanya dengan singkat Kehok mendengari dengan termangu-mangu Teringat dia, bagaimana pertama kali berjumpa dengan Tian Leong di Telaga Song Dan kekalinya, sewaktu berjumpa di kuburan ayah bundanya Raja itu bersikap sedemikian baiknya Segala tingkah laku raja itu apakah ada hubungannya bahwa beliau itu memang anak kandung orang tuanya? Kalau benar dia itu bangsa Han, mengapa menjadi raja Buan? Soal itu, kabarnya Ibu Chong To Chu sudah menerangkannya dalam sepucuk surat Di samping itu masih menyimpan beberapa barang pembuktian yang penting Demi keselamatan, Ielo Tangkeh telah menyerahkan kesemuanya itu pada suhu Chong To Chu Tian Ti Ko Ai Hiap, Bun Tai Lei menerangkan pula Ah, jadi pada musim panas yang lalu Xiang Si Xiang Hiap mengunjungi suhu itu Jadinya untuk keperluan tersebut tanya kehlok Benar, itu adalah suatu urusan besar, sehingga kau pun tak mengetahuinya Wan Lo Chiang Pua, Tian Ti Ko Ai Hiap, pun hanya tahu bahwa benda itu penting sekali Tapi bagaimana hal yang sebenarnya, dia pun kurang jelas Sewaktu Ielo Tangkeh menutup mata, dia berpesan harus kau yang menggantikan kedudukan Chong To Chu Hang Hwa 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 itu Surat itu harus menjadi pedoman untuk suatu gerakan besar Ah, sayang aku tertangkap, sehingga membuat kapiran urusan itu Chong To Chu, andainya kau gagal bebaskan diriku, harap kau segera menemui suhumu Jangan sekali-kali karena urusan diriku yang kecil artinya itu sampai menelantarkan pekerjaan besar Pada waktu Tai Lei mengucap sampai di situ, nampaknya dia puas Baru dia akan lanjutkan keterangannya, mendadak dari arah gang kedengaran tindakan orang mendatangi Buru-buru Tai Lei mengisyaratkan supaya Kehok bersembunyi di bawah tempat tidur Setelah itu dia sendiri mengatur sikap badannya, separoh di atas pembaringan separoh menggelandot di lantai, seolah seperti orang jatuh dari tempat tidur Masuk ke dalam, segera Chiao Chong samar melihat keadaan pesakitannya itu, siapa disangkainya sudah bunuh diri Terdorong oleh rasa terkejut, tanpa dipikir lagi, dia memburu untuk mengangkatnya Tapi tubuh Bun Tai Lei tampaknya kaku tak bergerak, hal mana sangat mengejutkan Chiao Chong Dia terus sulur tangan untuk memeriksa lubang hidung pesakitan itu Siapa duga tiba-tiba tubuh Bun Tai Lei mencelat ke atas, berbareng ke tangan yang diborgol dikibaskan untuk menyapu Chiao Chong Karena tak menyangkanya sama sekali, Chiao Chong akan mundur selangkah Tapi mendadak, jalan darah Tantian Hiat pada bagian perutnya terasa kesemutan Tahulah dia, bahwa dia telah termakan totokan seseorang yang bersembunyi di bawah pembaringan Dengan menggerung seperti harimau terluka, Chiao Chong loncat mundur tindak sambil dorongkan ke tangannya ke muka, untuk menjaga serangan Berbareng itu, dia kerahkan pernapasannya untuk menutup pintu jalan darah Nampak jago Bu Tong Pai itu tak kena dirobohkan dengan totokan itu, tan kehlok kagum dan kaget Dia pun loncat keluar, terus menyerang lawannya dengan ilmu silat Siaulim yang disebut Siaulim Sien Kun Begitu sebat pukulan itu, hingga dalam beberapa detik saja, Chiao Chong sudah dihujani tujuh-delapan kali tempilingan secara bertubi-tubi Chiao Chong terpaksa manda saja dihajar lawan, karena kalau dia bergerak, jalan, darahnya pasti tertutup Paling dia hanya geser kakinya mundur ke belakang Chiao Chong tahu kelemahan orang, dia segera kirim sebuah tendangan ke arah pinggang orang Chiao Chong berkelit ke sebelah kiri Tapi, celaka baginya Dia rasakan jalan darahnya di bagian sinfing hiat kesemutan sakit sekali Kiranya, dia terkena totokan lawan lagi Malah kali ini, dia tak dapat bertahan lagi Sekujur badannya terasa lemah lunglai, terus numperah di tanah Segera keho geledah badannya, tapi ternyata tokiam lengbil kiam dari orang seti itu tak kedapatan Dengan masgul, dia berpaling sebentar ke arah buntai lei Kemudian dia lanjutkan penggeledahannya lagi Dari saku dia mendapat sepucuk surat Ternyata itulah surat Li Kik Siung yang diberikan pada Chiao Chong Antara lain mengatakan bahwa ada seorang tamu agung yang berminat melihat lengbit 618 Kiamnya Itulah sebenarnya akal Li Kik Siung untuk menyingkirkan Seng Harimau Tapi ternyata Chiao Chong keliwat hati-hati orangnya Dia minta permisi sebentar pada Li Kik Siung untuk menengok sebentar kamar pesakitan Jadi pokiamnya masih berada di kantor Li Kik Siung Ketika Chiao Chong menggeledah lagi Sekonyong-konyong dia berjingkrak kegirangan Bagaimana tanya buntai lei dengan heran Chiao Chong lemparkan seikat anak kunci Lalu dicobakannya membuka borgolan buntai lei Seketika tai lei rasakan tangan dan kakinya enteng seperti hilang borgolannya Di lain saat pun tan kehluk sudah membuka jubah dan kerudung muka Lalu diberikan pada buntai lei supaya lekas memakainya Dan kau tanya tai lei heran Biar aku berada di sini sebentar Lekas-lekas kau keluar kehluk menitah Barulah tai lei tahu akan maksud orang Chong tocu, aku merasa berterima kasih sekali padamu Tapi kau tak layak berbuat begitu Katanya terharu Kehluk kerutkan jidatnya Aku adalah ketua hang HWAHWE Semua anggota hang HWAHWE Harus tunduk perintahku bukan tanyanya cepat Memang, sahut tai lei Bagus Dengarlah perintahan ini Lekas pakai dan keluar dari sini Di luar saudara-saudara kita akan menyambutmu Tapi menyesal kali ini aku terpaksa melanggar perintahmu Kelak aku rela menerima hukuman apapun dari cap ji Long sahut tai lei tetap Siang dan malam susu sangat terkenang padamu Sekalian saudara pun sangat mengharap agar kau lekas keluar Kini adalah kesempatan yang bagus Kenapa kau berhati dingin kata kehluk Dia lalu tuturkan dengan ringkas tentang ikatan janjinya dengan Tian Leong Namun bun tai lei tetap tak mau cong tocu itu gantikan tempatnya Sampai sekian Lama mereka tak dapat mengambil putusan Sampai akhirnya tan kehluk tiba-tiba mendapat pikiran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!